Hai para Najils Nah disini pasti kalian pengguna Twitter dong Jadi buat kalian para Boti, para Top, para Force, dan para Najils lainnya Kalian pasti mengunduh aplikasi Twitter Tau lah gunanya Twitter itu buat apa Ya pasti kalian buat nonton video-video seperti itu Nah disini buat kalian yang suka nonton situs-situs seperti itu Pasti tau dong aktor-aktornya siapa aja Dan disini aku pengen ngasih tau 15 top best male actor porn Menurut Guy Village Jadi ini ada 15 kategori yang menurut gue tuh top-top ya Ini kita bagian di top nanti botnya gue bakal posting Disini ada 15 artis bule yang top dan paling hot Semua tau aja Kalau misalkan kalian mau tau aja gitu Maksudnya misalkan kalian tau komen di bawah ya Top favorit kalian tuh siapa Kalau gak ada juga komen di bawah namanya Kalian aja yang kelewat Cus Di barisan pertama ada top yang bernama William Seed William Seed ini dia biasa main kayaknya lebih sering gue liat tuh Di situs main ya main.com Dan dia ini dia fotonya Jadi dia tuh yang berambut pirang dan ada tato Ini sumpah video yang paling hot itu pasti yang lagi di restoran ya Kalian mungkin ada yang tau Nah ini dia fotonya Dan mungkin kalian tau kali ya Pokoknya dia restoran gitu Apa di tempat Oh iya di supermarket Itu dia Boatingnya tuh ceritanya Jadi karyawan supermarketnya Dan buat kalian yang belum tau twitternya Ini dia nama twitternya Kalian bisa cek tuh video-video dia Ini salah satu top yang sangat mengairahkan Next ada Kodogoran Kodogoran bukan kedodoran ya Nagils Disini Kodogoran ini salah satu top yang menurut gue sih hot juga ya Karena dia kan kurus By the way Dede suka yang kurus Nagils Jadi Kodogoran ini Gue tau waktu itu dia main di situs Vukermate Tetep nyarinya di twitter ya Ini fotonya mungkin kalian kenal Kalian pernah liat Dan nama twitternya ini Kalian bisa langsung aja Cus cari Kalian aja kalian kan Belum melihat video-videonya Bisa langsung aja Follow twitternya Nah di barisan ketiga Ada top Castro Supreme Castro Supreme Iya Bukan merek Oreo ya Jadi Castro Supreme ini Biasa main di situs apa ya Waktu itu namanya gue lupa Pokoknya dia top yang gedong banget Malah kayaknya dia bi Dia jatuhnya biseks yang mainnya sama cewe juga Jadi kalian juga Ini fotonya Ada yang nge Ada yang kenal Ada yang tau Ini dia fotonya Yang gedong banget tuh Yang mungkin kelelodan kali ya Kalau misalkan kita yang berada menjadi lawannya dia Ini dia tuh Pasti pada tau lah dia mainnya biasa di sofa gitu Videonya Nah Jules Ini salah satu top favoritku juga Castro Supreme Next Yang keempat ada top dari berkulit hitam Dari Brazil Yaitu Carlos Leao Nyebutnya gimana sih Carlos Leao Carlos Leao Whatever Pokoknya Carlos Leao ini Biasa main di Vukermat Atau Rauf Vakar gitu Dia tuh Salah satu top yang Cukup Menggoja ya Menggoja banget Para-para jiwa Boti Meronta-ronta Dia tuh Biasa main di Vukermat itu Gue sering banget Dia tuh main Sama Ken Summer Pokoknya Nanti Pokoknya gue bahas Boti-boti juga ya Top 15 Boti Jadi dia tuh Salah satu favoritku juga Kalian mau tau Twitternya ini dia Nama Twitternya Jadi kalian bisa langsung Follow Next Nah yang kelima ini ada Beosin Beosin Pokoknya Beosin tulisannya Nah Dia ini salah satu top juga Favoritku Yang banyak ratunya itu Yang ada persingan juga Dia tuh jadi Mainnya di Bromo Atau Pernah main juga Kayaknya di Di situs lain Kalau kalian tau Kalian komen Dan dia tuh Gue cari Twitternya Gak ada Dia cuma ada Di hashtag doang Jadi gak ada Nama Twitternya Beosin ini Jadi kalian Yang tau Komen di bawah Nama Twitternya apa Kali aja gue salah Penyebutan Atau Pencarian Nah Beosin ini Salah satu top yang Ganas ya Kalau main tuh Kayak agak-agak Kasar gitu BDSM Najils Pokoknya Kalian langsung aja Komen di bawah Kalau misalkan Kalian tau Nama Twitternya Nah yang kenapa ini Ada top dari Namanya ini Aradwinwin Jadi Aradwinwin ini Salah satu top Yang mukanya tuh Ganteng banget Dia tuh Tapi buat gue Kayaknya Gaggedong ya Kurang Tapi lumayan lah Mungkin buat lo Boti-boti Kesepian Mungkin iya-iya aja Kali ya Najils Jadi ini Aradwinwin Biasa main di Main.com Dan banyak lagi Situs-situs lainnya Jadi kalau menurut kalian Gimana Kalian Dia salah satu Ini gak Top favorit kalian Si Aradwinwin ini Ini nama Twitternya Kalian bisa langsung Follow aja Kalau belum tau Nah di baris ketujuh Top 15 ini Ada Victorum Victorum ini Salah satu top Yang agak-agak Tenar juga Kayaknya Dia tuh Sering main Sama Sama kayak Ken Summer Sama Siapa lagi Pokoknya banyak banget deh Dia tuh main Udah banyak videonya Dia juga agak ganas juga Pokoknya Hot juga lah Dia Nah dia tuh Biasa main sih Di Raufaker atau Vokermate Juga sih Pokoknya banyak sih Situsnya gitu Cuma gue gak tau Jadi ini nama Twitternya Kalian bisa langsung Follow aja Victorum Kalau misalkan kalian Gak ada Twitter Langsung choose download Karena Twitter tidak berbayar Choose Daripada kalian Make ayam tetangga Nah Jules Tonton lah Next Nah yang kedepan ini Ada Max Connor Max Connor ini Satu top juga Yang botak Dan juga Badannya Sangat-sangat Menajuskan banget Jadi tuh Dia tuh Biasa main di Main.com Dan dia ada kayak situs Banyak deh Kumpulan orang Black gitu Jadi dia juga pernah main Nanti gue liat sama Armon Rizzo Nah Armon Rizzo itu Boti-boti Yang Hyper gitu ya Maksudnya Power bottom Berasi Armon Rizzo itu Nah Max Connor ini tuh Yang bergurung hitam Yang botak Kalian pasti tau deh Dia Nah ini nama Twitternya Jadi kalau kalian pengen tau Detailnya Kalian bisa langsung aja Follow Twitternya Nah yang kesembilan Di deretannya Ada Topper de Maggio Ini ganteng banget Sumpah Ini Mukanya menawan banget Walaupun Kentinya Kayak Linci Kecil banget Gak gedung-gedung amat Kayak lain Cuma mukanya rupawan banget Yang ada Tato di bagian Pusarnya tuh Nah topper de Maggio Ini gue tau Gara-gara Waktu itu Nonton video dia Yang di penjara itu Itu sumpah Apa ya Seksi banget Disitu Pokoknya Di topper de Maggio Biasa juga Main di men Dan situs-situs lain Dan ini nama Twitternya Pacar gue Ini pacar gue Jadi kalian gak boleh Rebut ya Nah jis Nah topper de Maggio Ini nama Twitternya Jadi kalian langsung Cus Follow aja Next Yang ke sepuluh ini Ada babang Rafael Alencer Bukan Rafael Smes Jadi Rafael Alencer Ini Biasa main di main Pernah juga Collab sama si Jod Eh Jodipon Si Johnny Rapit Dan dia ini Yang mempunyai Apa ya Pokoknya gedung banget Ini tuh Kayak Apa ya Kayak tiang kali ya Tiang-tiang parkiran Ini gedung banget Dia tuh juga sama Punya Tato di pusar Dan gue bingung banget Kenapa banyak banget Orang pake tato di pusar ya Kenapa gak di Lidah gitu ya Najils Nah babang Rafael Alencer Ini nama Twitternya Ini Dan dia Salah satu top Yang favoritku juga Cus kalian follow Twitternya Biar kalian bisa Nonton-nonton videonya Next Nah yang ke sebelah sini Ada babang Austin Wolf Austin Wolf Yang sangat hot Dan sama Tato-nya di pusar Banyak lagi ya Tato-nya di pusar Untung gak tato naga Najils Nah Austin Wolf ini Top yang badannya tinggi Gede Waktu itu pernah main Nama Armond Rizzo Kan kecil badannya tuh Sampai diangkat-angkat Sampai di Boka-boka Sian banget tuh ya Boti Jadi Austin Wolf ini Salah satu favoritku juga Sumpah dia tuh Keren banget Dia biasa main Demain Dan juga Banyak disitu Selain lah Ini nama IG-nya Eh IG-nya Nama Twitternya Kalian bisa langsung follow Kalau yang belum liat Cus Follow Yang kedua belas Ada top dari Yang berkulit hitam Yaitu Antonio Biagi Pasti kalian tau Dia tuh dulu Waktu gue baru-baru Tau video gitu Mah taunya dia duluan Malah Yang rambutnya botak Ini sumpah gedong banget Udah kayak ular bulu Eh bukan ular bulu sih Ular kasur Najils Nah Antonio Biagi ini Biasa main juga di Situs tim TELES Pernah kayaknya Dia terus kayak Banyak lagi deh Situs-situs lain Jadi dia tuh Salah satu Favorit gue juga sih Gila Gedong banget Abisnya Mungkin kalian ada yang kenal Ini langsung aja Di follow Twitternya Ini namanya Di bawah ini Biar kalian tuh tau lah Segedong apa sih Apakah setera Apakah se Timun Najils Yaudah kalian langsung follow aja Nah yang ketiga belas Ini ada berkulit hitam lagi Ini paling hot juga Yang bernama Rain Sabas Nah dia ini Punya juga namanya Kayak tim Tim Raim itu Di Twitternya Karena itu dia kayak bikin Manajemen kali ya Jadi Yang berkulit hitam Biasanya yang di Ituin tuh Yang berkulit putih Nah jadi tuh Si Raim ini Kayaknya udah punya Manajemen lah Dan dia ini tuh Gedong juga Gak kalah Gedong sama yang lain Dia tuh emang Top idaman lah Buat putih-putih Apalagi putih-putih Kayak kalian yang Kurang Najils Jadi tuh Ini nama IG-nya Eh nama Twitternya IG mulu dah gue Kalian bisa langsung Follow aja Disitu tuh dia kayak Banyak tim-timnya lah Dia punya kayak Smart management Jadi kalian bisa langsung Follow-follow aja tuh Anak buahnya Langsung aja di follow Nah di deretan ke-14 Ada Tim Kruger Tim Kruger Tim Kruger Pokoknya Tim Kruger Tulisannya ya Nah jadi Tim Kruger ini Top yang berkulit putih Sama Gedong juga Putih-putih gedong Udah kayak Apa ya Udah kayak tape kali ya Ngejus Dia juga sama Kayaknya dia punya Manajemen namanya Tim Teles Nah dia tuh Kayaknya sih Bossnya Apa gimana Gue gak ngerti Tapi soalnya di DP Situsnya itu Fotonya dia Yang di kartunin Nah dia juga Salah satu top idaman Gitu loh Kok dapet bule Mungkin nama dia kali ya Yang putih Jadi Tim Kruger ini Salah satu yang punya Manajemen Tim Teles Nah ini nama Twitternya Kalian follow aja Langsung Kalian lihat videonya sekarang Cus Nomor terakhir Karena yang ini Menurut gue Paling-paling-paling-paling-paling hot Yaitu Rodrigo Rodrigo Berapa inci gitu Sebelas inci Aduh bayangin Itu masuk Oh Bawa blok Ini Rodrigo ini tuh Biasa main di Tim Teles Bellamy Dan lain-lain Dia tuh banyak banget Videonya Pokoknya gila Bayangin aja Gedong banget Wak Kalau lo tau Pasti lo komen di bawah Lo komen di bawah Yang pernah Lihat videonya Langsung aja Di follow juga nih Twitternya dia Twitternya tuh banyak Baik yang fake Jadi kalian yang ini aja Itu real dia Langsung Di follow Nah jadi tuh Itu ada 15 Sebetulnya masih banyak lagi Ada Zep Atlas Ada Siapa tuh Pokoknya banyak banget tuh Ada Cairo Freyron Pokoknya banyak banget Kalau kalian tau Coba komen di bawah Top Top ya Bukan Boti Top top yang lain Komen di bawah Pengen tau gue Nama-namanya kalian Jadi yang kelewat Nah disitu Buat kalian yang sering nonton Pasti kalian tau lah Muka-muka ini Jangan munafik deh Najils Pokoknya komen di bawah Ada nama-nama Jadi sekian itu aja Video kali ini Jadi untuk video pijat Nanti ditunggu ya Karena tanggal 10 ini Gue bakal pergi Ke suatu tempat Pokoknya nanti gue upload Di tanggal 10 Kalian stay tune terus Pokoknya Jangan lupa di like Comment dan subscribe Jangan bosan-bosan Nonton Gabylish Doain cepet di monetest ya Channel ini Pokoknya nanti gue balas Yang versi bottomnya juga Top 15 bottom Pokoknya gitu Pokoknya Jangan lupa di sharing Ke temen-temen Cong kalian Biar kita saling kenal Kalau begitu Dadah Salam Najils